Pemirsa wilayah Papua Barat menjadi daerah terendah dalam menerima vaksin, yaitu di bawah 20 persen. Sementara Menkes menegaskan program vaksinasi ketiga atau booster hanya untuk tenaga kesehatan. Kementerian Kesehatan mencatat hampir 50 juta warga Indonesia sudah menerima vaksin per Kamis kemarin. Bahkan dalam tiga hari terakhir, vaksinasi dilakukan di atas 1 juta perharinya. Sementara daerah kabupaten kota yang masih rendah menerima vaksin pertamanya di bawah 20 persen terjadi di wilayah Papua. Seperti Kabupaten Vak-Vak, Papua Barat hanya 2 persen. Balikpapan Kaltim 18 persen, Solok 18 persen. Sementara untuk daerah kabupaten kota yang suntikan pertamanya sudah menembus di atas 50 persen, yaitu DKI Jakarta dan juga Bali. Ini beberapa provinsi seperti Bali, DKI Jakarta dan Kepulauan Riau, ini sudah di atas 50 persen untuk suntik pertamanya. Jadi kita harapkan beberapa provinsi, terutama karena daerah-daerah ini juga daerah-daerah yang merah, yang parah, kita bisa selesaikan lebih cepat vaksinasinya. Selanjutnya, mungkin ini ada sedikit, ini yang paling rendah, ini memang tugasnya kita. Sementara, Menkes menegaskan program vaksinasi ketiga atau booster hanya untuk tenaga kesehatan. Hal ini karena target vaksinasi nasional belum tercapai, sehingga prioritas diberikan kepada tenaga medis. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.